Oke guys, selalu terus ini kita sampai di Kebun Teh ya Unik banget, itu pohonnya bisa bolong ya Oke guys lah, terus terus ini ada gerombolan anjing ya Anjing Hey guys, selamat datang di Stefano Center Channel Oke guys, aku hari ini lagi ada di jalan Cile Nyiwetan ya Bandung Timur, ini adalah perbatasan untuk keluar dari Bandung ke arah Timur, ke arah Jawa Oke guys, aku hari ini mau ajakin kalian jalan ke Bandung bagian selatan Gimana keindahannya? Yuk, itu jalan aku yuk Oke guys, kita jalannya Let's go, 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 go Nah ini dia guys, ini adalah batas keluar Bandung ya Ini kalau ambil kiri ke Sumedang itu udah ada tukunya Nah kalau mau ke Garut, kita ambil kanan ya guys ya Itu kalau ke Sumedang itu ke arah utara Ini kita ke arah lewat jalur tengah guys Oke, ini ada tulisannya Garut, Tasik Ambil jalur kiri Nah ini juga di sebelah kanan ini ada tol nih Ini tol kalau kalian dari Bandung mau Sumedang Bandung Sumedang itu kayaknya baru ya tolnya ya Oke guys, itu kalau belok kanan itu balik ke kota Bandung ya Ini kita belok kiri aja Nah setelah belok kiri sini, ini berarti kita udah ke jalan nasional arah ke Garut guys Kita langsung berputar disini guys Oke disini ternyata masuknya udah Sumedang ya Berarti tadi emang setengah jalannya masuk Sumedang Setengah jalannya masuk Kabupaten Bandung Timur Oke guys, lalu terus ini ada tulisannya Buah dua kiri, rumah sakit AMC lurus Oke, nah dengan belok kesini berarti kita udah melewati alternatif Tanpa lewat Garut, kita dari Bandung ini mau langsung ke pantai selatan ya guys ya Jalan ya Ini kita tinggal belok kanan aja Karena ujung jalannya lanjutannya ini memang belok kanan sini Nah ini namanya adalah jalan laya Majalaya Ranca Engkek guys Oke guys, lalu terus jangan kaget ya Kalau kiri kanan kita ini sawah-sawah Tapi ini jalannya cukup besar ke arah selatan Bandung ya Terus kita sampai di Majalaya ya Ini kita harus belok kiri karena jalannya lurus terus searah ya Nanti kita nggak bisa lanjut ke selatan Ini kita belok kiri dulu, nanti kita belok kanan Jadi tulisannya Ibun kanan Majalaya lurus Ini kita ambil ke kanan ya guys ya, ke arah selatan ya Ini arah ke Ibun namanya Ibun, Kamujang, Garut, lurus Itu ada tulisannya langsung Oke guys, lalu terus kita melewati sungai ya Wow, ini di kiri ada sungai ini Wow, ini ada jembatannya ya Jembatan kecil ya Wow, itu ada bisa ada yang punya mobil di situ Di dalam situ bisa ada mobilnya guys Wah, nyompernya ahli itu pasti Aku sih nggak sanggup kan parker di situ Kita lanjut terus terus Wow, di kanan keren banget itu gunungnya guys Nah itu gunung apa ya Kita lanjut lurus terus Derajat kiri Plateuci harus Garut kiri Desa wisata sana kiri Kawah Kamujang kiri Hati-hati kabut turun Jarak pandang 2 meter Astaga Tuhan Oke guys, kita lanjut lurus Dan selalu lurus dong Wow Oke guys, ini dia pemandangan Derajat jembatan Yaitu kota Bandung Udah di bawah banget tuh Kayaknya tuh Kita kayaknya udah di atas Oke, lanjut aja Oke guys, kita lanjut lagi ya Let's go Go, 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 go Di atas ini kanan kayaknya lawan longsor nih Ada logo lambang berkelok guys Oke kita lanjut terus lagi Aku ini gak tau ini hutan apa Angker apa enggak Penunggunya dimana Kuntilanaknya dimana Aku gak tau ya guys ya Kalau hutan yang ini ya Oke guys Lalu terus ternyata disini ada kayak tempat wisata ya Sumur Belok kiri Samarang Garut Lurut Oke kita mampir dulu deh ke warung sini ya Ada warung nih Teh ini teh hutan apa sih teh? Kamojan Hutan Kamojan Kalau mau ke pantai selatan bener lewat sini ya Iya Lurus terus berapa jam lagi kira-kira Tiga jam Kalau malam rawan gak sini? Enggak disini mah gak rawan Gak rawan ya Rame ya Rame ya Oke no nya Oke guys diseret bentar ya kita ngopi nih Ngopi ngopi dulu Nah ini ketemu bapak nih Pak namanya siapa pak? Pak Aeb Pak Aeb Ini mau kemana ini? Semarang Semarang mah bukan sini atau bukan ke selatan? Samarang Oh beda? Samarang Samarang Kalau Samarang apa? Garut ya? Garut Kalau Samarang Jawa Tengah Buang ini sama anaknya nih Cantik ya anaknya Halo teh Malu Oke kita lanjut lagi ya Angga Ini namanya hutan kamojang guys Katanya sih gak rawan Aku udah nanya sama warga disini Tapi disini udaranya dingin Untung aku pake jaket salvator Jadi dadaku gak ngap dan aku gak merasa kedinginan sama sekali Wah ini tuh ada apa ini? Ini ada kayak pipa-pipa gitu guys Wah apaan ya ini ya? Entahlah tapi ini bagus banget Udaranya dingin loh Apa sih ini? Pipa apa sih ini ya? Aku gak tau Tolong yang tau komen ya Dari atas itu Oke guys ini dia ternyata ya Pusat Konservasi Elang Kamojang Sinergi antara Pertamina PESDA dan Raptor Indonesia Mana elangnya ya? Gak ada Kita biarin aja lah Mungkin rangnya dikerangkeng kali ya Aku takut kalau digigit elang guys Soalnya elang itu kan makanya daging ya Wah aku nanti dikira santapan lezat itu bahaya Wow Selalu terus dong Jalannya Wah itu elang bukan itu Apa itu tadi burung apa? Aku gak tau guys Oke guys Selalu terus kita melewati Puncak Parabola ya ini ya Ada pompecinya tapi sepi Mungkin rumah makan atau apa Kurang tau guys Puncak Parabon Pas Fresh ID Kiri ke Kota Garut Jalur Evakuasi Gunung Meletus Nah ini kita belok kanan aja ya Ini kalau kita ke kanan itu Ke arah selatan guys Ya Oke guys Selalu terus kita ini Sampai di Samarang ya Ini kanan kita Pasar wisata Samarang Samarang ya Bukan Semarang ya Jalan raya Samarang Garut Oke guys Selalu terus ini dia ya Itu di kiri kita itu adalah Gunung Cikurai Ya Garut Ini jadi jalan yang kita lewati ini Diapit oleh dua gunung kembar Cikurai Kiri kalau gak salah kanan Papandayan ya Oke guys Selalu terus ini ada tuh saya Namanya Pameng Pauk Belok kiri Wisata Lampapandayan lurus Nah ini kalau kita lurus Ke Gunung Papandayan Nah kalau kita mau ke pantai Kita belok kiri aja guys Ini nih Ke arah selatan ya Ini ada pos polisi Ini ciri-cirinya Oke Ini kita ke arah Pamempek Nah ini kita melewati SMP Negeri 1 Cisurupan Bukan kesurupan ya guys Ntar dibilang anak-anaknya pada kesurupan lagi Oke kita lanjut terus-terus ya Oke guys Selalu terus Wow Pemandangannya mirip di Swiss ini ya Garut ya Wow Keren banget itu sebelah kanan guys Dan ini jalannya juga Masih oke lah Gak rusak banget Selalu terus ini kita sampai Di Cikajang Garut ya Itu kalau belok kanan tembus pantai Belok kiri juga tembus pantai Ciri-cirinya ada macan tuh Lagi senyum Oke ini kita milih belok kiri aja ya Karena belok kiri menurut Google Map itu lebih cepat Nah ini kita melewati pesantren Al-Islah Oke guys kita ikutin terus jalan ini ya Oke guys selalu terus kita Sampai di kecamatan Cikajang nih Ini kantor kecamatannya ya Ternyata Garut Selatan tuh lebih rame ya Daripada Cianjur Selatan ya Tuh lihat lebih maju banget Garut Selatan Dan kayaknya mobilnya juga bagus-bagus Oke kita lanjut lurus terus ya Oke guys setelah lurus terus Wow suasananya kayak di Swiss ya ini ya Banyak kabut di atas Ini kita udah di tengah peta nih Arah ke Selatan Mirip-mirip di Campaka kali ya Kalau Cianjur ya Tapi Garut ini lebih rame kayaknya jalannya Oke guys ini ada pecah jalan Dan si balong kiri ranca buaya pamempek kanan Ini kita ke arah pamempek ya guys ya Kalau mau ke pantai selatan ya Pamempek kalau nggak salah ngomongnya Cuma tulisannya liar Paham, paham, paham Begitulah EUU ya Oke Oke guys selalu terus dong Wow Lihat ya kita lagi ada di atas awan nih Kayak di kabut-kabut gitu ya Tapi disini jalannya rame Dan banyak rumah-rumah juga Jual rumah makan ada Pertalit ada Oke kita lurus terus ya Terjang hujan ini Untung aku pakai Jaket dari Salvator Jadi aku nggak basah di dalam Dan dadaku terlindung Kebun Cisaruni Oke guys selalu terus Ini kita sampai di kebun teh ya Ini namanya adalah Kebun teh Cisaruni Seperti biasa Tengah-tengahnya Jawa Barat Selalu ada kebun Kalau di Cianjur Bandung Ke arah Cianjur Selatan Itu ada kebun teh Sukanegara Disini ada kebun teh Cisaruni Oke guys Ini ada yang unik banget Itu pohonnya bisa bolong ya Itu nggak tau Kenapa bisa bolong gitu Mungkin ada tikusnya Atau gimana Nggak tau ya Oke Kita lanjut lagi guys Oke guys Selalu terus Ini di tengah jalan Ada anjing Ini kedinginan nggak anjing Anjing kamu kedinginan nggak Astaga Dia blondor aja guys Kasian juga ya Itu anjing ya Oke deh Kita lanjut lurus lagi ya Oke guys lah Terus terus Ini ada gerombolan anjing ya Anjing An nyari apa? Tikus lah Tikus? Ya tikus Pakai anjing? Iya Oke 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 guys Ternyata ini Anjing-anjing ini Ini adalah pemakan-pemakan tikus ya Tuh Nyari tikus Oke deh Kita lanjut lagi ya Ada rumah sendirian ya Di tengah hutan ya Wah Kayak naon itu ya Kenapa Dia tinggal disini ya Hutan Oke dan kita lanjut aja guys ya Tapi ini pinggir jalan Lokasinya cukup strategis Oke guys Selalu terus Ini ada gambarnya Haji Ade Ginanjar Dari partai Golkar Ngelarika lemah cair Kuwening ati Entah itu artinya apa ya Ini ada tanah Lagi dibuka lahan Oh my god Apa itu tadi Tanahnya dia Mungkin ya Dia promosi di depan tanah dia Oke guys Aku gak sadar Bensinku abis ya Itu udah di E Aduh Kacau nih Kita ada yang jual Bensin gak ya Kita nanya disini deh Aduh Tadi aku gak beli bensin Karena Antri Oh ini ada yang jual bensin Yuk 15 15 Oh iya Oke Tadi aku gak ngisi bensin Karena itu antri Di Cikajang itu lagi rame bu Ya iya kok Apalagi disana Sana lebih rame lagi Iya Bensinnya dimana disana Di Nango Nango Pamengpet Pamengpet Oke makasih bu Oke guys Kita lanjut lagi ya Jadi kalian jangan lupa Isi bensin di Cikajang Karena di tengah-tengah sini Udah gak ada Pembencin Ya adanya Pembencin mini Kalau misalnya kalian Mau isi full Oke Kita lanjut lagi ya Oke biasanya ada tulisannya Cihurib lurus Jaya Mukti lurus Pamempet kanan Cikelet kanan Cisompet kanan Kita ke arah Cisompet ya guys Sama Pamempet Eh Pamempet Pamegdo Salah Hati-hati Daerah lawan longsor Oke ini dia Selamat datang Di kecamatan Cihurib Nah nanti kita Belok kanan Berarti ya di arah Pamempet Oke guys Lalu terus Ini ada pecah jalan Yaitu kalau kanan Kayaknya dari ala Sebaliknya Ini tuh daerah apa sih Kenapa kayak gini ya Jalannya hati-hati Di saat musim hujan Banyak jalan berlobang Ini mah gak usah Musim hujan juga Dari tadi Jalannya lubang Semua apa-apa Oke guys Lalu terus Kita melewati Sungai berikutnya ya Tuh batunya Besar-besar gitu ya Wah itu bagus banget tuh Disitu Aku berhenti bentar guys Ini dia ya Di pinggir jalan ya Wah ada air terjunnya itu Wah keren banget ini Aku berhenti bentar guys Disini Kemanisan Si Aritlen Jalan Gunung Gelap Oke guys Akhirnya aku Berhenti bentar Di istirahat-bentar Di Gunung Gelap ya Ini gak tau wisata apa Kita nanya dulu deh Buntan Ah ini wisata apa Tempat Panisan 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 apa Tempat-tempat Tempat istirahat Oh istirahat Ada air terjunnya ya Oh air terjunnya di atas Ini ya Ini namanya jaket Salvator Dia memang dari luar basah Tapi lihat dalamnya ya Oke guys Ini dalam baju aku ya Gak basah sedikit pun Yang basah cuma luarnya aja Dari perjalanan dari tadi itu Oke buat kalian yang tertarik Beli jaket Salvator ini Kalian bisa cek Di Tokopedia ya Salvator Official Indonesia Atau di link yang ada Di deskripsi Ini recommended banget Buat kalian yang mau touring Ini bahannya depannya Ada windshield Dan dia udah anti air guys Oke guys Kita lanjut lagi ya Ke arah pantai selatan Oke kita jalan Let's go 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 Nah ini orang-orang Pada pake jas hujan ya Aku gak ganti jas hujan Cukup pake jaketku ini aja Oke kita lanjut lurus terus Oke guys Setelah lurus terus Wah ini ada batu Gede banget nih Ada kembangnya guys Di atas gak tau batu apa Oke kita lanjut lurus terus ya Ke arah selatan Oke guys kita melewati PT Tatar Anyar Indonesia Perkebunan Negla Sari Ini perkebunan selanjutnya Negla Sari ya Oke guys Setelah melewati hutan-hutan tadi Akhirnya kita menemukan Pemandangan indah Ini dia Kebun Teh Negla Sari ya Garut Selatan Bagus ya Cukup rapi Dan disini ternyata rame loh Habis lewat hutan Ternyata ada pedesaan rame Kayak gini Ya Oke kita lurus aja terus ya Oke guys Lurus terus Wow Di kanan kita melihat Desa-desa guys Itu sawah-sawah ya Bagus banget Tapi disini Banyak mobil-mobil juga lewat Oke guys Kita melewati lagi Kebun Bunisari Lendra Perkebunan Nusantara 28 SMP Negeri 1 Cisompret Cisompret Ada desa Cisompret guys Disini guys Ya Wah ini dia ya Mana kebun tehnya Oh di kiri ini kali ya Oh iya Ini kiri teh Tapi itu gak pernah Di semai Apa gimana Kok tehnya Udah jadi ilalang ya Entahlah oke kita Wah ini ada motor-motor Turing nih guys Ada jejer-jejer disini Oke ini dia Cisompret ya Rumahnya gede-gede Di desa Cisompret ini tuh Ya wuh Ini tuh pada pengusaha apa ya Mobilnya Fortuner Pajero Pamengpek 21 kilo lagi guys Dari sini Oke guys Selalu terus Puji Tuhan ya Ini udaranya udah mulai cerah nih Kayaknya pinggir pantai Gak hujan ya Tadi yang hujan cuma di atas gunung Tak bunduk Apa itu Nah ini kita melewati Rumah makan Mama Dede Depok Kecamatan Cisompret Garut Apa ini Punyanya Mama Dede ya Wah ada mobil keren guys Oke kita lanjut Terus aja ya Gak jauh kita Ketemu selamat datang Di kecamatan Pameng Pauk Itu ya tulisannya Pameng Pauk guys Pameng Pauk Ini artinya kita udah Hampir deket pantai nih guys Oke guys Selalu terus kita melewati Jembatan apa ini Wow Pasti nikmat guys Jembatannya Jarum coklat itu mah Nah ini dia guys Iklan endorse dong Nah ini dia Ini ada sungai besarnya ya Ini kayaknya ala ke pantai nih Tuh Batu-batu semua di depan Oke kita lanjut lagi aja ya Kita udah deket pantai nih Sedikit ini Akhirnya kita sampai Pamempek ya Deket pantai selatan Itu ada domba guys Di atas Truk Hei domba Woy Yah dia gak denger guys Oke dia Ternyata pamempek ini Woy ini ada macam ini Polsek pamempek Wah ternyata disini Cukup maju ya guys Tuh ada toko mas Ada toko HP Ini dia keadaan Pantai selatan Garut Dari Bandung ke bawah Garut Ya ini ya Kalau kemarin kita keci daun Bawahnya Bawahnya Bandung Lewat Cianjur DVD Ini kita ke bawahnya Bandung lewat Garut Nah ini dia ada pecah jalan Hutan Sancang kiri Cibalong kiri Kanan Sayang Santolo Ciklet Cimari Oke guys Kita ke Santolo aja ya Kapan-kapan Aku akan ke hutan Sancang Tempatnya Prabu Siliwangi Belok kiri sana Oke ini kita belok kanan aja Nah ini kita melewati Apa ini Di kanan Jampung Pamempek Alun-alun pamempek nih guys Dia punya alun-alun ya Kayak gini Itu ada masjid besarnya juga Disini mobilnya juga Bagus-bagus ya Ternyata ya Oke Mau mampir ke pantai Dekat sini ya Udah pengen tau pantai selatannya Garut Kayak gimana Ini dia Sayang Helang Kita mau ke pantai Sayang Helang Sayangnya siapa sih Oke guys Lalu terus mendekati pantai Kita akan melihat ini ya Pohon-pohon Kelapa dan sawah Jalannya sepi ya Ke arah pantai Sayang Helang Oke guys Lalu lagi dikit Akhirnya kita sampai di pantai Sayang Helang ya Ini dia Untan Sabraha teh Berapa 15.000 Terima kasih ya Oke tiketnya 10.000 Buat per orang 5.000 Buat parkir motor Oke guys Ini dia ya Kiri ke Gurun Sahara Bukit Teletabis Kanan ke Curug Cilaut Eren Pantai Santolo Jadi ini nyambung ya Pantai Santolo ya Ini dia guys Kita udah sampai Di pesisir selatan Bandung ya Garut Selatan Sayang Helang Oke guys Akhirnya aku sampai Di Sayang Helang Ini adalah Garut Selatan Bawahnya Bandung Yuk kita lihat Disini ada apa aja Yuk kasih lihat dulu Pantainya ya Ombaknya gede banget Karena ini adalah Pantai Selatan guys Ya Dan ini ada Pasir putihnya Ini pasir putih Sepanjang pantai Oke sekarang Kita mau cari Penginapan disini ya Harganya Oke guys Ini adalah penginapan pertama Ini jual seafood juga Nazriel Special seafood Ah disini sabar Ini berapa Permalamnya Dua setengah Dua setengah Kalau Pakai air panas Enggak Mandinya air dingin ya Iya Oke Oh ini yang 350 Buat Empat orang Nah ini Ada tiga kasur 500 ya Iya Kalau WKN 700 Oke Tapi ini rame nya Biasanya hari apa sih WKN WKN aja ya Rame nya Oke guys Sekarang kita ke arah Bukit Teletabih Belok kiri ya Jalur evakuasi Kalau tsunami Wah ini kita bisa Duduk-duduk di Saung-saung Apun tena Ini Bukit Teletabih Bukit Teletabih Bukan Oke guys Thank you banget Udah ikutin perjalanan aku Sampai ke Pantai Selatan Garut ini ya Bagi Bandung Bagian Selatan Jika kalian suka Dengan konten-kontennya Seperti ini Jangan lupa Di-like Subscribe channelnya Saya Stefano Saya pamit Terima kasih Bye-bye Wuuuuh Wuuuuh penginapan ya, permainannya berapa? taruhan coba aku mau lupa kan? iya ini untuk kamar luar 150 pake AC ya? enggak, enggak, ini mah ini mah masih... ini masih biasa profesional ini oke, enggak nanti aku enggak, enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak biasa, manu single bed 200 peminuh AC nus single bed 2,5 peminuh sekalian peminuh sekalian rumah ayah nuda 800 sudah bisa manu 700 oke, enggak siap teman ketika